Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru ya Sahabat pendidik semuanya Baik jenjang PAUT, TSD, SMP, SMA, SMK Dan setelajat Tentu saja Sedang menanti ya Adanya THR Kemudian Gajik 13 Serta tunjangan sertifikasi ya Nah Ini Hubungannya dengan tunjangan sertifikasi Tentu saja Bapak Ibu Sudah menempuh ya Mendapatkan sertifikat itu Sertifikat pendidik itu Melalui PPG ya Sehingga dengan proses Melalui PPG tersebut Maka Bapak Ibu bisa mendapatkan Tunjangan profesi guru ya Atau TPG Atau sertifikasi Setiap Tiga bulan sekali ya Nah Tentu saja Ini rutin Dan Bapak Ibu Selama ini sudah menerima Dan itu sangat penunjang sekali Untuk peningkatan Profesionalisme ya Profesi Bapak Ibu Sebagai guru ya Terutama Di dalam peningkatan Proses kualitas Pembelajaran ya Untuk kepentingan Para siswa ya Peserta didik Agar maju Agar cerdas Agar Sukses ya Nah Bapak Ibu Sahabat guru semuanya Ini ada informasi ya Dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi ya Mendik Butristek Nadiem Makarim Mengenai Masalah PPG ya Karena Dari Proses Untuk mendapatkan Sertifikat pendidik ini Yaitu melalui Jalur PPG ya Daljab ya Tentu saja ini Perlu Atau membutuhkan Waktu yang lama ya Karena jumlah Guru di Indonesia itu Berjuta-juta ya Dan Sedangkan kemampuan Untuk kuota Untuk melaksanakan PPG itu Hanya beberapa Puluh ribu ya Nah untuk itu Maka Dibutuhkan Waktu Sampai Puluhan tahun ya Untuk bisa menyelesaikan Seluruh guru Yang sudah Memenuhi syarat ya Nah pada Video kali ini Saya akan membagikan Informasi Dari Kemendik Butristek ya Apakah program PPG Akan dihapus Dan semua guru Langsung dapat Tunjangan Sertifikasi Nah ini Penjelasan dari Nadiem Makarim Secara lengkap Nah seperti apa ya Mari kita simak Bersama Bapak Ibu Karena Lamanya menunggu Giliran ya Atau Ganti Pergantian Kesempatan Untuk mengikuti PPG ya Untuk mendapatkan Sertifikat pendidik Yang artinya Muaranya Nanti akan Dapatkan Tunjangan Profesi guru Maka Ada Banyak Konsep ya Nah disini Di antaranya Yang dibahas ya Apakah PPG Dihapus Sehingga Semua guru Itu akan Bisa mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Semua Atau bagaimana Mari kita simak ya Video ini sampai selesai Agar Bapak Ibu Mendapatkan Gambaran Yang lengkap ya Mengenai Masalah PPG ini Dan Kaitannya Dengan Jumlah Guru Yang Masih banyak Ya Masih banyak Belum Mendapatkan Kesempatan Untuk Ikut PPG Dari klik pendidikan Kabar terkait Dengan Penghapusan Program Profesi guru PPG Akan Dihapus Kini Menjadi Perbincangan Di kalangan guru Program PPG Memberikan Peningkatan Kualitas Mengajar Guru Dan Untuk Mendapatkan Sertifikat Pendidik Yang Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Tunjangan Sertifikasi Nadiem Makarim Selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Memberikan Penjelasan Secara Lengkap Terkait Dengan Isu Penghapusan Program PPG Nah Ini Menadiem Selaku Mendik Buderisek Ini Memberikan Penjelasannya Mengenai Isu Atau Wacana Agar PPG Dihapus Nah Setelah Muncul Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Atau RU Sistiknas Kabar Terkait Dengan Sertifikasi Atau PPG Akan Menjadi Topik Pembahasan Sejatinya Tidak Tidak Ada Yang Salah Dari Undang Undang Rancangan Sistiknas RU Sistiknas Ini Sebab Di Dalamnya Menguat Tentang Kesejahteraan Guru Namun RU Sistiknas Mendapatkan Tanggapan Di Berbagai Kalangan Guru Hadir Sebagai Pengubah Undang Undang Guru Dan Dosen Tahun 2005 Yang Berlaku Saat Ini Ini Jadi Salah Tapsir Bahwa RU Sistiknas Itu Akan Mengubah Undang Guru Padahal Tidak Nadiemakarim Mengatakan Bahwa RU Sistiknas Ini Mempunyai Potensi Positif Terbesar Terhadap Kesejahteraan Guru Nah Ini Pernyatanya Dari Menteri Nadiemakarim Ini Adalah Salah Satu Hal Yang Sebenarnya Telah Kita Kami Di Kemendik Putri Sek Telah Memperjuangkan Selama Satu Dua Tahun Terakhir Adalah Mencari Jalan Bagaimana Caranya Kita Bisa Meningkatkan Sejarahan Guru Dan Bagaimana Caranya Kita Bisa Tidak Mengecewakan Guru Yang Sudah Bertahun Tahun Berpuluh Tahun Menunggu Tunjangan Mereka Tetapi Masih Mengantri Dan Tidak Mendapatkannya Kata Nadiemakarim Seperti yang Dikutip Dari Youtube Nah Menurut Nadiemakarim RU Sis Dignas Ini Sebenarnya Adalah Kabar Yang Gembira Bagi Semua Guru Di Seluruh Wilayah Indonesia Namun Kenyatanya Pada Waktu Itu Begitu RU Sis Dignas Ini Diajukan Disampaikan Ke DPR Banyak Tanggapan Apalagi Dari PGRI Juga Menanggapi Bahwa Ini Ditafsirkan Akan Mengubah Sehingga Sertifikasi Akan Hilang Jadi Anggapan Anggapan Keliru Inilah Yang Seharusnya Tidak Terjadi Tetapi Harusnya RU Sis Dignas Ini Dipelajari Dulu Dimantapkan Apa Betul Ya Akan Mengubah Menghapus Sertifikasi Apa Tidak Harusnya Di Diskusikan Dulu Ya Antara PGRI Dengan Kementerian 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 Nah Yang pertama Adalah RU Sis Dignas Ini Menjamin Bahwa Guru-guru Yang sudah Menerima Sertifikasi Dan Tunjangan Tidak Akan Ada Penurunan Apapun Tidak Akan Dihapus Tidak Akan Dihilangkan Ini Dijamin Oleh RU Sis Dignas Mereka Akan Terus Menerima Tunjangan Profesi Mereka Sampai Dengan Pensiun Nah Ini Sebenarnya Sudah Tegas Sekali Bahwa RU Sis Dignas Ini Menjamin Bahwa Sertifikasi Akan Berjalan Terus Sampai Pensiun Guru Yang Bersakutan Mendapatkan Tunjangannya Nah Tapi Saat itu Kita Mendengar Sama Adanya Ketakutan Dari Para Guru Akan Dihilangkan Padahal Tidak Ya Ada Sekitar 1,3 Juta Guru Yang Saat Ini Tercatat Sebagai Penerima Tunjangan Sertifikasi Mereka Aman Sampai Pensiun Nah Ini Sudah Dijamin Sebenarnya Dari RU Sis Ini Nah Dima Karim Juga Memberikan Perhatiannya Terhadap 1,6 Juta Guru Yang Saat Ini Belum Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Nah Coba Bayangkan Ada Baru Ada 1,3 Juta Guru Yang Sudah Bersertifikasi Sudah Mendapatkan Tunjangan Tetapi Masih Ada 1,6 Juta Guru Yang Saat Ini Belum Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Nah Ini Perlu Dipikirkan Perlu Diperjuangkan Oleh Medik Putri Stek Nah Sehingga Memberikan Mengeluarkan RUU Sistiknas Yang Ini Kaitannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Para Guru Semuanya Tetapi Ada 1,6 Juta Guru Yang Belum Menerima Tunjangan Profesi Tunjangan Apapun Dari Mereka Ini Sudah Bertahun Tahun Berpuluh Tahun Menunggu Jatahnya Mereka Ibu RUU Sistiknas Ini Berhasil Ya Diloloskan Sebenarnya Maka Ada 1,6 Juta Guru Ini Akan Bisa Langsung Menerima Tunjangan Tanpa Harus Menunggu Proses Sertifikasi Dan Atau Mengikuti Program PPG Nah Ini Sebenarnya Ada Niatan Yang Baik Dari Nady Makarim Jadi Memperjuangkan Yang 1,6 Juta Guru Yang Belum Mendapatkan Sertifikasi Dan Melalui RUU Sistiknas Ini Akan Diperjuangkan Akan Mendapatkan Tapi Tanpa Harus Mengikuti PPG Ini Sebenarnya Nah Menteri Pendidikan Juga Memberikan Kabar Gembira Bahwa Guru Paut Guru Pendidikan Secara Kesetaraan Dan Guru Pesantren Yang Apabila RUU Sistiknas Ini Digolkan Maka Akan Ada Pengakuan Dan Pemberian Tunjangan Kepada Mereka Juga Jika Memisarat Jadi Disamping Memikirkan 1,6 Juta Guru Yang Belum Bersertifikasi Agar Bisa Mendapatkan Tunjangan Pula Tapi Tanpa Harus Melalui PPG Ini Juga Para Guru Paut Guru Pesantren Juga Akan Mendapatkan Pengakuan Mereka Itu Sebagai Guru Gitu Kalau RUU Sistiknas Ini Digolkan Untuk Pertama Kalinya Di Indonesia Guru Guru Paut Yang Saat Ini Ada Sekitar 250.000 Guru Paut Guru Pendidikan Kestaraan Dan Guru Pesantren Juga Diakui Sebagai Guru Dan Saat Mereka Memenuhi Syarat Mereka Juga Mereka Tunjangan Ungkap Menteri Pendidikan Nah Lebih jauh Nadiemakarim Menjelaskan Terkait Program PPG Yang bertahun-tahun Cukup banyak Mengantri Guru Untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik Agar Memperoleh Tunjangan Profesi Kita Harus Kembali Dulu Ke Tahun 2005 Dan Kita Harus Membahas Sedikit Mengenai Undang-Undang Guru Dan Dosen Jadi Pasti Banyak Guru-guru Menanyakan Kenapa Saya Untuk Mendapatkan Sertifikasi Dan Untuk Mendapatkan Tunjangan Ini Harus Mengantri Kenapa Alasannya Harus Dijelaskan Kepada Setiap Guru Di Indonesia Alasannya Adalah Undang-Undang Guru Dan Dosen Tahun 2005 Ya Undang-Undang Guru Tahun 2005 Ini Guru Itu Dipisahkan Dari Sistem ASN Lainnya Makanya Disebut Juga Di Dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen Itu Adalah Kata-kata Tunjangan Profesi Dan Disebut Beberapa Jumlah Tunjangannya Nah Tentu Yang Harus Disadari Oleh Banyak Guru-guru Di Dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen Itu Proses Untuk Mendapatkan Tunjangan Itu Dikunci Dengan Namanya Proses Sertifikasi Atau PBG Nah Di Di Undang-Undang Guru Ini Ya Di Undang-Undang Guru Nah Nomor 14 Tahun 2005 Itu Untuk Mendapatkan Tunjangan Profesi Guru Atau TPG Ini Harus Melalui Sertifikasi Atau PPG Ini Sudah Tercantum Di Dalam Undang-Undang Ya Undang-Undang Guru Sehingga Kalau Tidak Melalui PPG Maka Tidak Akan Mendapatkannya Nah Inilah Yang Mengunci Nah RUU Sistignas Ini Akan Mengubah Jadi Guru Itu Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Tunjangan Profesi Guru Itu Tanpa Harus PPG Sebenarnya Ya Nah Tetapi Ini Ada Salah Taksir Ya Nah Sementara Sistem Kita Mempunyai Kapasitas Yang Terbatas Sedangkan Untuk Menyeleksi Itu Harus Membutuhkan Antrian Untuk Dana Untuk Penyelenggaraan PPG Ini kan Membutuhkan Ini Sehingga Tidak Mungkin Semua Itu Akan Terekrut Ya Di dalam PPG Tersebut Nah Sehingga Dengan Munculnya RU Sistignas Maka Memberikan Peluang Kepada 1,6 Juta Guru Yang Belum Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Itu Akan Berapatkan Tanpa Mengantri Mengikuti Program PPG Nah Ini Bapak Ibu Guru Sahabat Pendidik Semuanya Inilah Penjelasan Mengapa Masih Banyak Guru Yang Belum Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Dan Belum Bisa Mengikuti PPG Karena Keterbatasan Kuotanya Nah Ini Sebenarnya Sudah Dipikirkan Oleh Menteri Pendidikan Melalui Dikeluarkannya Diajukannya RUU Sistignas Yang Mengakomodir Para guru Itu Untuk Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Tanpa Harus Mengikuti PPG Nah Ini Tetapi Ini Sudah Berlangsung Sudah Saat itu Sudah Banyak Penolakan Nah Mudah-mudahan Ini Menjelang Di Kepemimpinan Yang Baru Ya Melalui Menteri Pendidikan Yang Baru Akan Dilanjutkan Perjuangan Ini Semoga Para guru Semuanya Ya Baik Yang Sudah Sertifikasi Akan Tetap Mendapatkan Sertifikasi Bagi Yang Belum Ini Akan Juga Mendapatkannya Dengan Pola Dan Cara Yang Tidak Rumit Ya Sehingga Kesejahteraan Guru Merata Semuanya Bisa Mendapatkan Tunjangan Profesi Guru Nah Baik Bapak Ibu Guru Sahabat Pendidik Semuanya Itulah Ya Urean Mengenai Wacana Bahwa Guru Itu Mendapatkan Tunjangan Profesi Guru Tanpa Harus PPG Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Semoga Apapun Baik Dan Untuk Peningkatan Sejarah Guru Terwujud Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyimak Video Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Dengan Ikhlas Untuk Berbagi Memberikan Subscribe Like Dan Isi Komentarnya Di Video Ini Dan Share Video Ini Ke Grup Yang Lain Agar Para Guru Juga Bisa Mendapatkan Kesadaran Dan Mendapatkan Wawasan Pencerahan Mengenai Mengapa Masih Sulit Dan Masih Lambat Untuk Bisa Mengantri Di Dalam PPG Sampai Jumpa Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima